Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi hari ini saya akan melakukan pemupukan ketiga tanaman CBC pun 2 F1 yang hari ini memasuki usia 23 hari serta tanam oke kita lihat update nya terlebih dahulu teman teman alhamdulillah setelah pemupukan kedua tempoh hari yang menggunakan pupukan O3 merah dan ultradap hasilnya seperti ini jadi di pemupukan ketiga kali ini saya juga menggunakan KNO3 merah dan disini saya akan mereview sedikit apa sih kelebihan dan kekurangan KNO3 merah tersebut supaya nantinya pas teman teman menggunakannya hasilnya bisa maksimal seperti ini jadi secara keseluruhan penggunaan KNO3 merah ini sangat bagus sekali teman teman bisa kita lihat di video sebelumnya di pemupukan kedua cabai ini lumayan pedek dan sekarang ini ini sudah sangat tinggi teman teman jadi perkembangannya cepat sekali oke sekarang sekarang saya akan perlihatkan dari teman teman semua pupukan O3 merah yang saya gunakan jadi teman teman inilah pupukan O3 merah pupukan O3 merah ini ada dua kemasan yang pertama kemasan satu kilo dan yang ini kemasan dua kilo jadi disini kita akan lihat kandungannya kandungannya disini ada dua yaitu nitrogen dari nitrat sebanyak 15% ya ini nitrogennya sudah full nitrat tidak seperti pupuk NPK mutiara 16-16-16 ini untuk pupuk NPK 16-16 biasanya nitrogennya nitrogennya tidak 16% nitrat tetapi cuma sekitar 7,8 kalau tidak salah di mutiara cuma 7,8% yang nitratnya sisanya nitrogen dalam bentuk ammonium jadi nitrogen nitrat ini sangat mudah sekali diserap tanaman sehingga apabila kita kita menggunakan NPK eh maksud saya KNO3 merah ini pertumbuhan tanaman akan lebih cepat besar dibandingkan kita menggunakan pupuk lain untuk kekurangannya sendiri pupuk KNO3 merah ini tidak memiliki unsur pospat yang mana unsur pospat itu berfungsi untuk merangsang pembentukan akar dan juga memperkeras mempercipat kerasnya batang tanaman jadi kekurangannya hanya satu tidak memiliki unsur pospat akan tetapi kita bisa mengakali unsur pospat ini dengan menggabungkan KNO3 merah dengan pupuk ultradam maupun pupuk NPK mutiara atau NPK 16 lainnya karena disini sudah terdapat unsur pospat sebanyak 16% jadi seperti itu teman-teman bukan berarti kekurangan dari pupuk KNO3 merah ini pupuk ini buruk akan tetapi memang begitulah adanya mungkin apabila ditambah pospat lagi pupuk KNO3 merah ini harganya akan lebih mahal dari sekarang yang mana sekarang ini per 2 kilonya di tempat kami masih Rp50.000 jadi bentuknya seperti ini oke seperti ini oke untuk pemupukan kali ini per 200 liter saya menggunakan KNO3 merahnya sebanyak 2 kilo dan untuk NPK nya sendiri saya hanya menggunakan pupuk NPK 1 kilo oke teman-teman ini pupuk yang sudah saya tempurkan tadi larutanya agak putih karena dicampur NPK mutiara untuk pertanamannya kita cukup kocorkan 150 hingga 200 mili pertanaman pemupukan ketiga ini saya tidak menggunakan ultradap karena dilihat dari sisi pertumbuhan ini sudah sangat cepat jadi saya hanya tambahkan NPK mutiara saja sebanyak 1 kilo seperti itu teman-teman dan Alhamdulillah untuk secara keseluruhan pertumbannya sangat baik ada sedikit yang belum dikasih lanjaran mungkin besok saya selesaikan teman-teman oke teman-teman sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati